Halo, ketemu lagi dengan saya Mr. Bikin Review Ya, pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan tips resep cara membuat krim kaki alami Juga aman bagi kulit Anda Dan terutama buat orang yang mengalami kulit pecah-pecah Krim kaki ini akan sangat bermanfaat Kita simak video berikut ini Oke, jadi kita siapkan bahan-bahannya Yaitu tepung beras 2 sendok makan sebagai bahan utama Kemudian ada madu 2 mili Kemudian susu kedelai 2 sendok makan Kemudian ada mentega 1 sendok makan Kemudian juga kita siapkan air es untuk membekukannya Nah, sekarang kita akan racik Jadi tepung berasnya kita masukkan terlebih dahulu Ya, ke dalam mangkok Ya, kemudian kita selanjutnya tambahkan susu kedelai Ya, kita aduk-aduk setelah itu Ya, hingga mengental ya Jadi larut, kemudian kita tambahkan margarin Ya, atau mentega Kita aduk-aduk hingga larut ya teman-teman Jadi kita aduk-aduk Jadi kita aduk-aduk dengan cepat dan juga dengan sabar ya Jadi supaya menjadi adunan seperti adunan kue ya Namun ini agak cair Kemudian kita tambahkan madunya Nah, kita tambahkan madunya Kemudian kita bisa lanjutkan lagi Aduk hingga rata Ya, teman-teman Jadi ini krimnya betul-betul alami Hanya menggunakan beras, mentega, madu Ya, dan juga kita masukkan ke dalam air es Ya, supaya apa? Supaya krimnya mengental ya Karena dari mentega Oke, jadi untuk menggunakannya simpel Cukup seperti menggunakan krim Jadi oleskan merata Ya, pada kulit kaki Kemudian diamkan beberapa jam Sekitar 2-3 jam Kemudian bilas dengan air bersih Nah, teman-teman Mudah sekali bukan cara bikinnya Nah, kenapa sekarang kok kita menggunakan beras ya Jadi perlu ketahui Tepung beras itu mengandung alan nonin Yang merangsang perbaikan kulit Terutama setelah terpapar sinar matahari Tiroinase di dalamnya Dapat mengontrol produksi melanin Yang bisa menjadi penyebab kulit gelap Selain itu, tepung beras juga kaya akan vitamin B Yang dapat mendorong produksi sel kulit baru Itu alasan kita menggunakan beras ya Nah, kemudian kita juga menggunakan kedele Ya, susu kedele Kenapa? Karena vitamin E dalam kedele Itu juga sangat baik untuk merangsang regenerasi kulit Jadi sel kulit yang mati dapat terangkat Dan digantikan dengan sel kulit yang baru Nah, sementara untuk madunya Itu memang kita Kita tahu bahwa madu itu bisa menjadi eksofoliator yang ampuh mengangkat sel kulit mati pada kulit ya Berkat kandungan enzim yang ada di dalamnya Selain itu juga sebagai anti-aging Dan juga mengandung vitamin, mineral, asam amino, dan juga anti-oksidan Makanya kita pakai madu Selain itu, sifat anti-inflamasinya juga sangat cocok untuk merawat kulit sensitif Ya, jadi sangat cocok sekali teman-teman Oke, jadi begitu teman-teman Sedikit tips dari saya hari ini untuk membuat krim kaki Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video saya selanjutnya Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih, semoga bermanfaat Ta-lam